Halo guys, ada film dari kisah nyata yang menarik nih. Ceritanya ada seorang penulis yang membuat buku tentang kasus pembunuhan satu keluarga di Kansas. Tapi dalam prosesnya, dia malah jadi dekat dengan pembunuhnya. Penulis tersebut bahkan menyewakan pengacara untuk membantu menaikan kasus ke tingkat banding di saat pelaku sudah difonis hukuman mati. Setelah terbit, bukunya memang berhasil membuat dia terkenal di Amerika. Namun, buku itu juga yang mengakhiri karirnya sebagai penulis. Kejadian tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Capote yang ngerilis pada tahun 2005. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang penulis bernama Truman Capote, di mana hari itu dia sedang berada di dalam sebuah pesta. Truman adalah orang yang menarik, humble, dan humoris. Tidak heran jika orang-orang banyak yang menyukainya. Suatu hari, dia membaca berita di koran mengenai kasus pembunuhan keluarga Clutter di Kansas yang terjadi pada malam 14 April 1965. Setelah membaca berita tersebut, Truman segera menghubungi Williamson, redaktur majalah The New Yorker, memberitahukan kalau dia ingin menulis tentang kasus tersebut. Malam itu juga, Truman berangkat ke Kansas bersama asisten penelitiannya, Nell Harper Lee. Sesampainya di Kansas dan menaruh barang di hotel, mereka pergi ke Biro Investigasi Kansas menemui Alvin Dewey, polisi yang bertanggung jawab untuk kasus pembunuhan keluarga Clutter. Tanpa basa-basi, Truman bertanya kapan Alvin bisa melakukan wawancara. Truman mengatakan dia tidak peduli bagaimana pelaku tertangkap karena dia akan menulis artikel tentang bagaimana pembunuhan keluarga Clutter mempengaruhi keadaan kota. Alvin tidak terlalu memperdulikannya. Menurutnya, majalah tidak terlalu penting. Tetapi, dia memberitahukan Truman bisa menghadiri konferensi pers bersama media yang lain. Dalam konferensi pers tersebut, Alvin menjelaskan bahwa yang melaporkan dan menemukan keluarga Clutter adalah Laura Keeney yang merupakan teman dari Nancy Clutter. Dugaan sementara, pelakunya adalah sekelompok orang Meksiko. Akan tetapi, tidak peduli orang manapun pelakunya, polisi berjanji akan menangkapnya. Komite Pertanian Kansas Barat menawarkan hadiah sebesar seribu dolar bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah ke pelaku. Selanjutnya, Truman dan Nell mendatangi sebuah sekolah untuk mencari Laura Keeney. Nell menawarkan agar dia sendiri saja yang mencari tahu alamat Laura Keeney. Sambil menunggu Nell, Truman pergi melihat jenazah keluarga Clutter. Malamnya, Truman menelpon kekasihnya yaitu Jack Dunphy. Bercerita bagaimana sulitnya mencari informasi di Kansas dan juga hari itu dia baru saja melihat mayat. Perlu diketahui, Kapoti adalah seorang guy. Saya melihat di dalam kompensi. Oh, sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, orang di sini tidak akan berbicara dengan saya. Saya tidak bisa menikmati kualitas yang saya berbicara dengan Nell. Nah... Hari berikutnya, mereka mendatangi rumah Laura untuk wawancara. Laura menceritakan bahwa Dhani temannya merupakan orang terakhir yang berada di rumah Nancy Clutter. Sebab itulah, polisi terus mewawancarainya. Namun, tidak ada tuduhan pada Dhani. Polisi hanya ingin tahu apakah Dhani melihat sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya, orang-orang sekitar juga ingin tahu apakah Dhani terlibat. Hal tersebutlah yang membuat Dhani merasa berat. Truman yang pandai mendekati orang berhasil membuat Laura memberikan informasi lebih. Laura memberikan buku harian Nancy. Di dalamnya tertulis bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Dhani berada di sana. Mereka menonton televisi bersama dan pulang pukul 11 siang. Dan ternyata, Nancy mencintai Dhani. Mendengar kabar Truman datang ke Kansas, istri Alvin Dewey yang menyukai buku Truman mengundangnya datang ke rumah. Alvin dan istrinya, serta Truman dan Nell saling mengobrol seharian. Berbeda dengan Alvin yang lebih banyak diam, istri Alvin terlihat nyaman dan percaya pada Truman. Dia pun memberi tahu kalau Alvin dan Herb Crotter yang menjadi korban pembunuhan adalah teman dekat di gereja. Alvin mencegah bercerita, tapi istrinya meyakinkan bahwa Truman adalah orang yang baik. Truman bertanya-tanya sendiri mengapa pelaku menaruh bantal di bawah kepala anak laki-laki Clotter dan mengapa Nancy diselimuti. Tak lama kemudian, mereka pun pamit pulang. Truman kemudian menelpon Jack memberi tahu bahwa dia mungkin akan berada di Kansas sampai Natal tahun depan. Tapi dia berjanji di musim semi berikutnya, mereka berdua akan pergi bersama ke Spanyol untuk menulis. Beberapa hari kemudian, Truman dan Nell berkunjung kembali ke rumah Alvin. Istri Alvin sangat terkesan dengan daya ingat Truman. Truman berkata dirinya bisa mengingat 94% dari apa yang dia baca. Sayangnya, saat itu suasana hati Alvin sedang tidak bagus. Istri Alvin berkata polisi sudah mengetahui pelaku pembunuhan keluarga Clotter. Ada dua orang, pelaku melewati Kansas City minggu lalu dan menyebarkan cek palsu. Namun, saat anak buah Alvin tiba di sana, pelaku sudah pergi, jadi polisi belum mengetahui lain beradaan pelaku. Polisi bisa mengetahui dua orang tersebut pelakunya karena salah satu dari mereka memiliki teman sel yang mengadukan demi imbalan seribu dolar. Nell pun bertanya apakah istri Alvin tahu nama orang yang mengadukan tersebut. Istri Alvin menjawab, Alvin yang tahu tapi saat itu bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Saat makan malam, Alvin diberitahu oleh anaknya kalau kepala polisi Las Vegas meminta Alvin segera menelponnya. Singkat cerita, pada 6 Januari 1960, akhirnya pelaku pembunuhan keluarga Clotter tertangkap. Truman kemudian mendatangi tempat tinggal seorang perempuan bernama Dorothy Sanderson. Dia membawakan makanan dan buku karya Jack yang sangat diinginkan Dorothy. Di sanalah, salah satu pelaku bernama Perry ditahan sementara. Dorothy memberitahu itu sebenarnya sel wanita dan jarang dipakai. Tapi karena polisi menginginkan kedua pelaku dibisah, jadi sel tersebut digunakan. Akhirnya, persidangan kasus pembunuhan keluarga Clotter dilaksanakan. Dua terdakwa yang disidang yaitu Richard Eugene Hickok dan Perry Edward Smith. Dalam persidangan tersebut, Truman memperlihatkan Perry yang terlihat sibuk menggambar daripada memperhatikan sidang yang sedang berlangsung. Richard dan Perry juga tidak ragu melepas hak sidang ketika hakim bertanya. Selang beberapa waktu, Truman kemudian datang lagi ke tempat Dorothy. Di sana, dia menanyakan langsung pada Perry mengapa melepaskan hak sidangnya. Tadinya, Perry mengabaikan Truman, tapi dia mulai mau berbicara ketika Truman memberikan aspirin yang Perry tanyakan di pertemuan pertama mereka. Perry pun memberitahu bahwa pengacaranya berkata hakim akan menyukai jika dia melepaskan hak sidang. Mereka melanjutkan mengobrol singkat. Dari percakapan hari itu, Truman merasa lebih tertarik lagi untuk menulis tentang kasus tersebut. Truman lalu menelpon William. Dia mengatakan akan membuat buku karena yang perlu ditulis terlalu banyak untuk sebuah artikel. Dia berkata pada William kalau terdakwa bernama Perry sepertinya merasakan kesepian dan ketakutan. Truman kemudian meminta digirimi seorang fotografer secepatnya untuk memotret Perry dan Richard. Tak lama setelah itu, Perry dan Richard pun melakukan pemotretan, tentunya dengan diawasi oleh pihak berwajib. Setelah itu, sidang putusan dilaksanakan. Hakim juri memberikan vonis hukuman mati yang saat itu adalah hukuman gantung untuk Perry dan Richard atas empat pembunuhan tingkat pertama yang mereka lakukan. Truman menemui Perry di sel tahanan sebelum dipindahkan. Truman berkata pada Perry agar memasukkan namanya ke dalam daftar pengunjung agar bisa menemuinya. Dia berjanji akan membantu mencarikan pengacara yang hebat untuk naik banding. Setelah itu, Truman kembali ke Brooklyn untuk menghadiri sebuah acara. Dia menceritakan sedikit kepada teman-temannya tentang kasus pembunuhan di Kansas. Dia berkata, buku yang dia tulis nanti akan membuat korban pembunuhan tersebut tenang. Selama tiga bulan terakhir, Truman sudah mewawancarai banyak orang yang berhubungan dengan kasus tersebut dan kini dia merasa sudah semakin dekat dengan pelaku pembunuhannya. Bisa diketahui bahwa Truman adalah orang yang bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebab itu, Jack meminta Truman lebih berhati-hati dengan tindakannya. Akan tetapi, Truman sepertinya sangat percaya diri dengan semua yang dia rencanakan. Truman akhirnya kembali ke Kansas. Hal pertama yang dia lakukan saat sampai di sana yaitu menemui kepala sipir. Kepala sipir mengatakan mereka merawat tahanan dengan baik, mandi seminggu sekali dan juga memberi makanan. Namun Perry belum makan selama satu bulan. Jika terus berlanjut, mereka akan memberikan nutrisi di ruang kesehatan. Bukannya bermaksud membiarkan, akan tetapi Perry memiliki hak untuk bunuh diri. Truman lalu bertanya kapan dia bisa menemui Perry. Kepala sipir menjawab jam 3 sore hari Kamis. Truman tidak mau, dia ingin mendapat akses bisa menemui Perry kapanpun yang dia inginkan. Sayangnya, aturan di sana tidak mengizinkan hal tersebut. Truman kemudian memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah menerima uang dari Truman, kepala sipir mengatakan bahwa dia sebenarnya bingung akan menaruh Perry di sel mana karena setengah indian. Tapi akhirnya dia tempatkan Perry di sel kulit putih. Meski sudah membayar, Truman tetap diwajibkan mengikuti prosedur pemeriksaan sebelum melakukan kunjungan. Truman membawakan beberapa makanan dari luar dan dengan sabar menyuapi Perry. Truman terus datang berkunjung hingga akhirnya kondisi Perry membaik. Perry mulai mau bercerita pada Truman. Perry memiliki saudara perempuan bernama Linda. Mereka berdua dibesarkan di panti asuhan. Mendengar itu, Truman berkata nasibnya tak jauh berbeda dengan Perry. Di masa kecilnya, Truman mengaku sering ditelantarkan oleh ibunya. Setelah bertahun-tahun dibawa berpindah-pindah kota dan dikuncikan di kamar hotel, dia kemudian ditinggalkan dengan kerabat ibunya di Alabama. Di sanalah Truman bertemu dengan Nell yang merupakan tetangganya. Selanjutnya, Perry berkata sipir terus menjaganya agar tidak bunuh diri. Sebab itu juga lampu sengaja tidak dimatikan di malam hari. Sebelum pulang, Truman meminta izin untuk membawa pulang buku harian Perry. Dia mengatakan ingin memahami Perry lebih dalam sebelum menulis agar dunia tidak terus menganggap Perry sebagai monster. Perry tanpa ragu memberikan dua buku hariannya kepada Truman. Sekembalinya di hotel, Truman menelpon Nell memberitahukan kalau Perry sudah sangat percaya padanya dan yakin Perry akan memberikan segalanya. Menurutnya, yang perlu dilakukan hanya menganggap Perry serius dan memperlakukannya dengan hormat. Perry sudah menceritakan semua tentang ibunya yang sudah meninggal dan saudara-saudarinya yang bunuh diri. Saking semangatnya dengan buku terbarunya, Truman mengaku ketika membayangkan bagaimana bukunya akan bagus, dia nyaris tak bisa bernafas. Truman membacakan sedikit apa yang tertulis dalam buku harian milik Perry mengenai pidato yang akan dikatakan Perry sebagai pesan terakhirnya. Nell tidak bisa menganggap itu sebagai hal lucu bahkan ketika Truman menjadikan hal tersebut sebagai lelucon. Hari berikutnya, Truman menemui Alvin. Dia memberitahu judul untuk buku yang dia tulis tentang kasus tersebut, yaitu In Cold Blood. Dengan sarkas, Alvin bertanya, judul tersebut mengacu pada kejahatannya atau kenyataan bahwa Truman masih berbicara dengan pelakunya. Truman pun menjawab, itu tentang kejahatannya sekaligus hal lain. Pengacara yang Truman berikan berhasil membuat kasus disidang ulang di Mahkamah Agung, Kansas. Truman terus bertanya, apakah dia boleh melihat hasil laporan investigasi polisi. Tadinya, Alvin tidak mau, tapi pada akhirnya dia izinkan dengan catatan, jika pelaku dibebaskan, Alvin akan mendatangi Truman di Brooklyn. Truman kemudian kembali menemui Perry. Dia berkata tidak ingin kehilangan Perry secepat itu. Menurut Perry, buku yang ditulis Truman bisa digunakan untuk membantu kasusnya untuk menjelaskan bahwa dia dan Richard tidak pernah menggunakan alasan kejiwaan dan buku tersebut bisa mengungkapkan betapa buruk pengacara mereka. Truman berbohong, dia mengatakan dirinya belum menulis sepatah kata pun. Ada sedikit raut kecewa tergambar pada wajah Perry. Dia pun bertanya, apa yang Truman lakukan selama ini? Truman menjawab, dia melakukan penelitian dan berbicara dengan Perry. Sekali lagi, Perry bertanya apa judul bukunya. Truman menjawab, belum tahu. Dia menjelaskan untuk menulis tentang Perry dan menentukan bagaimana cara menulisnya, mereka perlu membicarakan tentang pembunuhan malam itu di rumah keluarga Clutter. Untuk semakin meyakinkan Perry agar mau bercerita, Truman berkata dia sebenarnya mendapatkan undangan ke Maroko tapi dia memilih untuk berada di sana bersama Perry. Sebelumnya, Truman pernah berjanji akan pergi bersama Jack ke Spanyol untuk menulis. Kali itu, Jack menegih janji tersebut. Jack juga seorang penulis, namun sulit baginya menulis di Brooklyn karena suasananya yang terlalu ramai. Meski belum mendapatkan cerita dari Perry, karena janji tersebut, Truman meninggalkan Kansas untuk sementara. Selama satu tahun, Truman berada di Spanyol untuk menulis bukunya hingga bagian ketiga. William sangat memuji hasil tulisan Truman dan menantikan bagian selanjutnya. Truman memberitahu William bahwa dirinya belum bisa menyelesaikan bukunya segera sebelum berhasil membujuk Perry menceritakan malam di mana pembunuhan itu terjadi. Rencananya, dia akan kembali menemui Perry di musim gugur. Sayangnya, Truman baru mengetahui kalau pengadilan Kansas menolak permohonan banding kasus Perry dan Richard. Tapi William kemudian memberitahu di musim gugur nanti, dia akan mengadakan acara pembacaan penggalan cerita dari buku Truman untuk promosi. Nell mendapatkan titipan surat dari Perry. Dia kemudian datang ke Spanyol menemui Truman. Dia bertanya kapan terakhir kali Truman mengirimi Perry surat. Dalam surat tersebut, Perry mengatakan dirinya kesepian dan sangat menginginkan kehadiran Truman. Truman akui dirinya terlalu sibuk menulis buku sehingga lama tidak menyurati Perry. Ketika mengantarkan Nell ke mobil untuk pulang, Truman bercerita kalau Jack mengira dia memanfaatkan Perry dan jatuh cinta pada Perry. Nell pun mengingatkan Truman untuk memperlakukan Jack dengan baik. Tak lama kemudian, Truman kembali ke Kansas dan meminta maaf pada Perry karena pergi terlalu lama. Perry bertanya bagaimana perkembangan bukunya. Lagi-lagi, Truman berbohong mengatakan dia belum mulai menulis. Sesuai yang sudah William rencanakan, acara pembacaan penggalan cerita buku berjudul In Cold Blood akhirnya dilaksanakan. Buku tersebut diapresiasi luar biasa dari penonton yang hadir. Semua orang menyukai dan menantikan buku tersebut segera diterbitkan. Truman dan William sangat bersemangat untuk buku tersebut. Mereka sangat yakin buku tersebut akan berdampak besar terhadap pandangan orang-orang pada Truman dan mempengaruhi bagaimana orang-orang menulis. Di sisi lain, Perry sedang mengamati bagaimana tahanan lain dibawa untuk dieksekusi gantung. Sekembalinya ke Kansas, Truman diberitahu kalau Perry eksekusinya ditunda. Selama masa penundaan, mereka bisa mengajukan banding lagi. Perry merasa selama 10 tahun, Kansas sudah menyulitkan hidupnya jadi dia tidak ingin dieksekusi. Di tengah semangatkan Perry dengan harapannya untuk bisa banding lagi, Truman mendesak agar Perry menceritakan apa yang terjadi pada 3 tahun lalu tepatnya pada 14 November 1959. Truman berkata, dia sudah menemukan saudari Perry di Tacoma, dia akan pergi ke sana untuk mencari informasi. Perry memohon agar Truman tidak ke sana. Tapi hal itu tidak ada gunanya. Saat ditemui, saudari Perry memberingatkan agar Truman jangan sampai mau dibodohi oleh Perry. Ketika Truman kembali, Perry bertanya dengan wajah serius apa judul bukunya. Truman masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Perry lalu membacakan berita yang tertulis di koran tentang acara pembacaan penggalan cerita buku non-fiksi Truman yang berjudul In Code Blood. Tertulis juga di berita tersebut bahwa buku itu mengisahkan tentang Richard Hickok dan Perry Smith yang dengan kejam membunuh satu keluarga di Kansas 3 tahun lalu. Truman menyangkal berita tersebut. Dia mengatakan kalau para penyelenggara acara membutuhkan judul yang bagus untuk menarik penonton datang. Dia belum bisa memilih judul jika belum berbicara tentang apa yang terjadi di malam kejadian. Perry pun menganggap Truman hanya berpura-pura menjadi temannya. Tapi Truman berusaha meyakinkan Perry kalau dia tidak berpura-pura dan benar-benar ingin berteman. Dia berkata Perry tak perlu cerita apapun jika tidak mau. Truman kemudian memberikan foto yang dia minta dari saudari Perry. Berbeda dari apa yang sebenarnya Truman mengatakan kalau saudari Perry sangat berhidupkan Perry. Perry pun akhirnya luluh. Dia menceritakan kejadian pembunuhan yang dia lakukan. Sebelum pembunuhan itu terjadi seseorang memberitahu Perry dan Richard ada uang 10 ribu dolar di rumah keluarga Clutter. Malam itu setelah mereka mengikat semua orang dan mencari uangnya di semua tempat Peter sadar bahwa orang yang memberitahu mereka tentang uang ternyata salah. Richard tidak percaya dia memeriksa seisi rumah dan menggedor-gedor dinding berusaha menemukan berangkasnya. Setelah lelah mencari Richard berkata akan pergi ke kamar Nancy Clutter dan menidurinya. Perry melarangnya kemudian pergi memberitahu Nancy. Setelah itu mereka mematikan lampu rumah lalu ke gudang bawah di mana Mr. Clutter dan anaknya diikat. Richard mengatakan jangan sampai ada saksi. Jadi Perry pikir jika menunggu sampai Richard puas mencari uangnya mereka akan keluar meninggalkan penghuni rumah terikat di sana. Mereka akan berkendara sepanjang malam agar tidak ditemukan. Saat itu Mr. Clutter diikat tangannya ke pipa yang berada di atas kepala. Melihatnya kesakitan Perry akhirnya memutuskan talinya. Ketika Mr. Clutter menanyakan keadaan anak dan istrinya Perry memberitahu semua baik-baik saja. Mr. Clutter lalu menatap Perry merasa seolah sedang menunggu dibunuh. Perry berpikir orang baik tersebut takut padanya. Perry akhirnya menggorok leher Mr. Clutter. Dia berkata kalau dirinya tak sadar dengan perbuatannya sampai akhirnya mendengar suara Mr. Clutter. Setelah itu Perry pergi menembak semua anggota keluarga Clutter. Perry menceritakan kejadian malam tersebut sambil menangis. Truman pun bertanya ada berapa banyak uang yang Perry dapat? Perry menjawab 40 sampai 50 dolar. Truman pulang dengan perasaan kecewa karena mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Empat tahun dia habiskan untuk menulis buku tersebut. Setelah pertemuan itu Truman tidak lagi mengunjungi Perry. Kabarnya pengajuan banding juga ditolak akhirnya Perry dan Richard akan segera dieksekusi. Truman terlihat tidak peduli yang dia inginkan hanyalah menulis akhir buku tapi menurutnya akhir ceritanya tidak menyenangkan. Walaupun tidak dibalas Perry masih sering mengirimnya surat. Di surat terakhir yang Truman terima Perry meminta tolong untuk dicarikan pengacara yang lain. Truman dan Jack kemudian menghadiri acara perayaan Nell yang bukunya diangkat menjadi sebuah film. Jack meminta Truman bisa tersenyum di acara tersebut untuk menghormati Nell. Di sana Truman bercerita pada Nell kalau dia tersiksa karena Perry dan Richard. Suatu pagi Truman mendapat telpon dari Perry yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kansas. Perry memberitahu kalau tanggal eksekusinya sudah ditetapkan dua minggu lagi pada tanggal 14 April dan berharap Truman mau menjenguknya. Akan tetapi saat itu Truman masih saja dalam kondisi belum bersemangat melakukan apapun. Hingga hari eksekusi tiba yaitu pada 14 April 1965 Truman kembali mendapatkan telepon dari Perry tapi dia tidak mau berbicara. Tak lama kemudian Nell menelpon William yang mengangkat telepon tersebut kemudian meletakkan gagang telepon di telinga Truman agar bisa mendengar apa yang akan Nell katakan. Nell mendapatkan surat dari Perry yang tertulis bahwa apapun alasan Truman tidak bisa menemuinya sebelum eksekusi gantung Perry tidak menyalahkan Truman untuk apapun. Dia justru bersyukur bisa mengenal dan berteman dengan Nell dan Truman. Perry pun mengucapkan selamat tinggal. Berkat surat tersebut Truman ditemani William pergi menemui Perry dan Richard yang akan segera dieksekusi. Alvin memberi waktu 5 menit untuk mereka bertemu. Perry dan Richard terlihat senang melihat Truman datang. Mereka memberitahu kalau Richard memutuskan akan mendonorkan matanya. Kemudian Perry berkata dia ingin ditemani Truman saat nanti dieksekusi. Sambil menangis Truman berkata Menuruti permintaan Perry Truman datang menyaksikan langsung Perry di hukum gantung. Kata-kata terakhir yang Perry sampaikan saat itu sama persis seperti yang tertulis di buku harian yang Truman baca sebelumnya. Truman pulang dengan pengalaman mengerikan yang tidak bisa ia lupakan. Dia menelpon Nell mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Perry dan Richard. Akan tetapi Nell berkata bahwa pada kenyataannya Truman memang tak mau menyelamatkan mereka. Buku harian Perry Truman yang membawanya. Di dalamnya ada gambar Truman yang dibuat oleh Perry. Tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya perasaan Truman namun sepertinya Truman masih menyimpan rasa bersalah. Buku In Cold Blood menjadikan Truman kepoti penulis terkenal di Amerika. Setelah menyelesaikan buku tersebut dia tidak lagi menyelesaikan buku-bukunya yang lain. Truman kemudian meninggal pada tahun 1948 karena penyakit komplikasi akibat alkohol. Seperti itulah kisah seorang penulis yang membuat buku tentang kasus pembunuhan satu keluarga di Kansas. Tapi dalam prosesnya dia malah jadi dekat dengan pembunuhnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!